Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Kisah inspirasi pejuang hidup ini Sungguh menyentuh dan menyayat hati Hidup yang kita jalani Bukanlah hanya perjalanan semata Hidup ini adalah perjuangan Oleh karena itu Kita harus memperjuangkannya Jika ingin terus hidup dan bahagia Setiap orang tentunya Memiliki kekurangan Namun kekurangan yang kita miliki Lantas membuat kita putus asa Dan enggan menjalani hidup ini Selalu percayalah kepada sang pencipta Dia akan menghadirkan kebahagiaan Di balik cobaan yang diberikan Dengan kekurangan atau ujian Yang kita miliki dan sedang kita jalani Bukan berarti kita harus iri Dengan orang-orang yang ada di luar sana Jangan pula kita ingin dikasihani Dan meminta belas kasihan orang lain Tetaplah semangat Dan tetaplah perjuangan hidup kita Kisah inspirasi kali ini Datang dari pria parubaya Bernama Yujin Pria ini bukanlah pria biasa Dia merupakan sosok yang begitu Luar biasa hebat dan penuh Dengan inspirasi Berdasarkan sumber 23 tahun yang lalu Dia harus rela kehilangan kedua kakinya Serta sembilan jari tangannya Yang mana pada saat itu Dia mengalami kejadian yang begitu naas Ketika tahun 1993 Pada saat dirinya sedang memotong kayu bakar Di sebuah daerah pegunungan Dia terjatuh ke sebuah lembah Yang begitu dalam Bahkan pada saat itu Dia hampir tewas Dia mengalami cedera yang begitu parah Sehingga dokter yang menanganinya Pada saat itu terpaksa harus Mengamputasi kedua kaki Serta sembilan jari tangannya Keadaan ini tentunya bukanlah keadaan yang mudah Untuk setiap orang Sejak kejadian yang naas tersebut Hidup Yu tidak lagi sama seperti dulu Dia merupakan kepala keluarga Yang harus berusaha mencari nafkah Untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya Baginya kehilangan kedua kaki Dan jari tangannya Seakan-akan sudah seperti hukuman mati baginya Dia juga harus menghidupi putrinya Hanya seorang diri Karena sang istri meninggal Setelah tiga hari melahirkan putrinya tersebut Agar semua kebutuhannya tetap terpenuhi Dan putrinya tetap bisa dia hidupi Pada saat itu Yu sempat pergi meminta-minta Ketika itu dia meminta belas kasihan Dari orang lain yang bersedia Memberinya uang recehan dan makanan Sementara sang putri Dia titipkan pada tetangganya Namun sesaat setelah itu Yu tersadar bahwa dirinya Tidak selamanya harus meminta-minta Belas kasihan dari orang lain Meminta-minta tentunya bukanlah hal Yang dia ingin lakukan Namun pada saat itu Tidak ada pilihan lain lagi Yang harus dilakukannya Dia kemudian bangkit dan tersadar Bahwa dia harus mencari nafkah Dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri Sehingga pada saat itu Dia terpaksa mengeluarkan Uang tabungannya senilai 700 yuan Atau sekitar 1,4 juta rupiah Uang tabungannya tersebut Dia belikan alat dan mengikuti pelatihan Mereparasi sepeda angin Perjuangannya saat itu Begitu keras untuk melakukan Pekerjaan tanpa jari tangannya Saat ini Yu memiliki bengkel sendiri Dan dia bekerja di sana Sekarang putrinya sudah dewasa Dan kini dia sudah menikah Putrinya sebenarnya ingin merawat sang ayah Sehingga ayahnya tersebut Tidak harus bekerja keras lagi Seperti itu Namun dia tidak ingin merepotkan Anaknya tersebut Dia tetap ingin bekerja Di bidang yang sudah dia cintai Nah sahabat Sungguh sangat menyentuh sekali ya Kisah hidup Yu Kisah hidupnya begitu Menginspirasi Dia mampu membuktikan kepada kita semua Meskipun dengan keterbatasan Dan kekurangan Dia tetap bisa hidup Dan membesarkan putrinya sendiri Semoga kita terinspirasi Dari kisah hidup yang begitu menyentuh Dan menyayat hati ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih